Kita ke informasi lain saudara, insentif tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan alo sabu kota Gorontalo menunggak hingga 5 miliar rupiah selama tahun 2020. Selain tahun 2020, tunggakan insentif tenaga kesehatan juga terjadi di tahun 2021 ini. Untuk tahun ini insentif tenaga kesehatan berjumlah 4 miliar rupiah, diperkirakan hanya untuk 4 bulan. Terjadinya tunggakan karena anggaran di pemerintahan kota Gorontalo belum cukup untuk membayar insentif tenaga kesehatan. Untuk mengatasi tunggakan tersebut, pemerintah Provinsi Gorontalo akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan juga kota. Jika secara regulasi diperbolehkan, Pemprov Gorontalo akan membayar tunggakan insentif tenaga kesehatan. Untuk tahun 2020, sekitar 5 miliar yang belum terbayarkan. Nah, untuk tahun 2021 di Rumah Sakit Alwi Sabu itu punya ketersediaan anggaran itu 4 miliar sekian, 4 miliar lebih. Nah, itu cuma cukup untuk kira-kira 3 sampai 4 bulan. Yang saat sekarang, Alwi Sabu yang punya tunggakan karena ketidak tersediaan anggaran atau ketidak cukupan anggaran di pemerintah kota Gorontalo itu sendiri. Maka itu yang kemudian akan kami laporkan ke Pak Gubernur terkait... Terima kasih telah menonton!